Hai aku slow selamat datang di kawaii studio di video kali ini kita akan menggambar puding dan aku yakin kalian juga bisa menggambarnya jadi kita langsung aja masuk ke tutorialnya pertama buka profitnya dulu di sini kita bikin kanvas baru kita custom ukurannya di sini di sini kita pilih 1800 pixel ya kali 1800 pixel dengan dpi nya boleh 300 atau 72 terus kalau profilnya kita pilih display P3 lalu create Oke yang pertama kita lakukan kita bikin gridnya dulu di sini aku bakal keluarin garis bantu kita klik icon kunci ini lalu masuk ke canvas lalu aktifkan drawing grid di sini edit drawing grid dan pilih simetri di sini kalau kalian mau atur opacity nya terus thickness nya juga thickness ini ketebalannya ya ketebalan garisnya Oh ya kalau misalnya punya kalian tanda tambah atau lain-lain kalian klik option lalu pilih vertikal disini ada banyak macam ya kita pakai yang vertikal kalau udah klik dan kalau kita udah aktifkan simetri grid di sini layernya bakalan assisted ini kita unassisted ya klik drawing asis sampai ininya hilang Oke Nah sekarang kita akan mulai menggambar kita akan mulai dengan menggambar sketch nya dulu aku atur brush nya dulu untuk sketching kalian terserah mau pakai brush apa tapi aku biasanya pakai technical pen itu ada di group inking technical pen lalu aku klik lagi brush nya lalu pilih stabilization disini aku pakai stabilis yang rendah aja ya kalau udah klik dan pilih warnanya kita pilih warna hitam disini kita bisa ngatur opacity brush nya disini besar brush nya untuk menggambar puding kita akan mulai dari lingkaran dulu kayak gini oke kira-kira kayak gini ya lalu kita gambar oval lagi di bawah yang lebih lebar lalu tarik garis kayak gini untuk menyambungkan dua lingkaran ini selanjutnya aku bakal gambar piringnya sebagai wadah sama oval juga kayak gini disini aku tahan ya pennya ya jadi dia auto membuat lingkaran kayak gini lalu aku edit shape disini kita bisa atur lagi titiknya kalau udah klik brush lalu aku bakalan kasih kan gambar gambar satu lingkaran lagi disini untuk piringnya ya Oke kalau gitu tinggal kita hapus bagian piring yang ketutup sama pudingnya contohnya ini kalau udah aku bakalan bagi puding ini jadi dua jadi nanti pudingnya ini punya dua warna ya kalau udah diatasnya aku bakalan kasih buah strawberry mungkin kita bikin bulat tapi agak lonjong Oke tinggal kasih kayak gini ini hapus aja bagian belakangnya kalau udah kita kasih daunnya mulai dari tangkainya dulu lalu aku kasih daun kayak gini kalau udah aku bakalan bikin strawberry lagi di dalam pudingnya ini gambar strawberry yang udah dibelah selanjutnya terakhir aku mau gambar tetesan saus disini gambar dulu kayak gini agak melingkar lalu bikin yang dia lumer ke bawah oke sketchnya udah selesai ya Sekarang kita tipiskan opacity layer-nya sampai sekitar 20-30 boleh dipindah-pindah ya atur aja posisinya selanjutnya kita akan menggambar sketch ini jadi lain yang lebih rapi kita bikin layer baru di atasnya lalu pilih brush disini aku pilih brush yang kaligrafik pilih monoline lalu tap lagi untuk mengatur stabilisernya ini terserah kalian semakin kesini kalian bakalan dapat garis yang lebih rapi oke kalau udah klik dan warnanya aku pilih merah tua karena ini gambarnya strawberry ya oke segini ukuran brushnya terserah kalian ya buat oval kayak gini tahan pennya sampai dia jadi sip kayak gini lalu satu jari untuk nahan ini ini biar dia ndak miring-miring lalu udah kita transform lalu kita paskan ini kita bikin pas tengah lalu layer baru lagi ya bikin garan lagi selanjutnya kita akan bikin garis ini buat layer baru dulu lalu aktifkan drawing asis jadi kalau kita ada gambar disini disebelah juga bakalan tergambar ya lalu kita lanjut ke strawberry nya strawberry nya ini lainnya menggunakan dua warna ya satunya warna merah satunya warna hijau jangan lupa buat di layer baru nah karena ini kurasa terlalu sepi jadi aku bakalan tambahin lagi beberapa strawberry di dalamnya oke disini kita udah selesai membuat lainnya kita hilangkan dulu sketch nya ini sembunyikan aja layarnya ya dan disini kalian mungkin bakalan bingung karena ada banyak garis bertabrakan jadi pelan-pelan aja kita bakalan hapus satu persatu ya contohnya disini disini aku bakalan menghapus lingkaran ini jadi kita cari dulu layar lingkarannya kalau udah ketemu kita hapus hapus menghapusnya udah selesai ya sekarang kita bakalan mulai mewarnai base nya sebelum mewarnai kita kumpulkan dulu semua layer ini jadi satu grup caranya geser layernya ke sebelah kanan kayak gini kalau udah tab grup maka dia bakalan masuk kedalam satu grup nah grup ini kita duplikat geser ke kiri lalu pilih duplikat hasil duplikatnya kita bikin flat dengan klik flatten lalu disembunyikan lalu klik lagi dipilih referens ini fungsinya biar kita enak mewarnai nya contohnya kayak gini lalu aku pilih warna dan aku tinggal tumpahkan aja itu fungsinya referensi ini jadi untuk basic warnanya kita bakalan taruh dibawah layer layer ini ya layer group ini aku bakalan mulai dari strawberry yang atas dulu ganti warnanya jadi merah kalau kurang pas warnanya tinggal ganti lagi lalu kita warnai daunnya ini dengan layer baru pakai warna hijau oke basic warnanya udah ya sekarang kita bakalan lanjut bikin settingnya tapi sebelum lanjut ke situ aku mau mengwarnai backgroundnya dulu kita ke layer paling bawah ini disini bikin layer baru lalu pilih warna background yang mau kalian pakai oke basic warnanya udah selesai ya sekarang kita bakalan gambar stroberinya ini isinya sama bagian biji stroberinya di sini kita cari layer stroberinya ini di atasnya kita bikin layer baru lalu aku biasanya pilih warna kuning gelap ya dari sini bisa kalian aktifkan sekarang klik ini lalu pilih drawing guide nonaktifkan oke kalau udah kita bakalan lanjut yang ini bikin layer baru di atasnya lalu ambil sampel warna disini kita buat warnanya jadi lebih terang kalau udah kita gambar pola yang panjang kayak gini lalu kita bikin kayak gini lalu sebelum kita menumpahkan cat seperti ini kita periksa dulu layer referensnya disini masih ada jadi kita nonaktifkan kalau udah kita balik layer yang tadi lalu tumpahkan catnya oke selanjutnya sama aja ya kalau stroberinya udah selesai kita gambar selanjutnya kita bakalan bikin settingnya mulai dari bayangan-bayangan di objeknya ya misalnya kita bikin setting disini lalu bikin layer baru di atasnya lalu ganti blendingnya jadi multiply turunkan opacity nya terserah kalian mau berapa persen kalau udah kita ganti warnanya jadi hitam buat gambar kayak gini nggak perlu takut ya untuk menggambar di luar area kayak gini karena nanti ini bakalan kita clipping ke dalam layer yang ini jadi yang di luar area ini nggak kelihatan kalau udah kita tumpahkan catnya kita clipping layer ini ke dalam layer ini tab layer nya lalu pilih clipping mask maka dia otomatis bakalan ter clipping ke sini untuk membuat shading disini juga sama ya disini cukup cari layer nya lalu buat layer baru dan ganti jadi multiply ganti jadikan 10% lalu tinggal bikin lagi kayak tadi kalau udah tinggal di clipping kayak tadi kalau udah tinggal di clipping kayak tadi oke disini kita udah selesai membuat shading nya ya jadi setiap objek itu udah aku bikin shading nya sekarang aku mau bikin area terang atau kita bikin pantulan cahaya caranya sama kayak tadi bikin layer baru misalnya disini lalu ini ganti jadi screen opacity nya kurangi aja terserah lalu ganti warna putih mungkin kita bakal pakai lebih tinggi ya opacity nya 30 misalnya oke kalau bagian terangnya udah terakhir aku bikin refleksi cahaya biar semua objek ini jadinya lebih glossy jadi aku bikin layer baru di atas semua layer yaitu di atas layer group ini 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 normal ya dan ini kukurangi sedikit aja lalu aku ganti pennya jadi technical pen lalu tinggal bikin refleksi cahaya kayak ini tak kukurangi di 1 Terakhir tinggal kita kasih pemanis di tepi-tepinya dan bikinkan backgroundnya kalau untuk bagian ini terserah kalian mau kreasikan kayak apa kalau aku biasanya aku bikin di tepinya itu ada bintang kayak gini jadi kita bikin bintang-bintangnya itu di layar paling atas ya Oke bintang-bintangnya udah ya terus biar lebih ramai lagi backgroundnya mau kasih garis kotak-kotak warna putih jadi kubikin layer di bawah layer warna ini ke sini kupilih warna putih disini aku pakai brush monoline lalu kita aktifkan drawing grid edit drawing grid lalu pilih yang 2D grid besarkan gridnya gini ya kira-kira opacity nya turunkan aja terus disini aktifkan drawing assistnya tinggal bikin garisnya gitu dia otomatis lurus ya kalau udah kita nonaktifkan drawing gridnya maka hasilnya kayak gini oke untuk mengekspornya jadi gambar tinggal klik icon kunci ini lalu pilih share pilih format yang kalian mau misalnya jpg lalu pilih ke save image maka dia otomatis sudah masuk ke gallery ini dia jadi gitu ya tutorial kali ini tutorial menggambar puding di procreate kalau kalian mencoba tutorial ini kalian boleh share hasilnya ke Instagram story lalu tag kawaii studio nanti kalau kebetulan aku lihat bakal aku repost ke Instagram aku ya oke itu aja untuk video kali ini aku pamit dulu aku slow dan see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati